Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Maulana, atau biasanya dipanggil Irfan. Saya mahasiswa binurus online learning, jurusan computer science. Saya bekerja di salah satu perusahaan startup di Indonesia sebagai software engineer. Jadi WorldSkills ASEAN ini merupakan skills competition yang paling bergensi di Asia Tenggara, yang mana dilakukan atau dilaksanakan setiap dua tahun sekali, yang mana terdapat banyak bidang yang dilombakan, termasuk bidang saya web teknologis. Dan kebetulan saya mengikuti WorldSkills ASEAN tahun 2023 yang diselanggarakan di Singapura. Untuk meraih medali emas di WorldSkills ASEAN tentunya dengan persiapan yang cukup lama, yaitu sekitar dua tahun saya berlatih. Dan sebelum itu saya juga mengikuti seleksi-seleksi dari mulai tingkat regional, provinsi, dan nasional. Sehingga saya bisa mewakili Indonesia di kompetisi tingkat ASEAN tersebut. Struggle sebenarnya ada banyak, dan yang paling kerasa itu sebenarnya dari mental. Karena kompetitor yang ikut adalah kompetitor yang terbaik di negaranya masing-masing. Selain itu juga waktu, karena di perlombaan ini kita dituntut untuk melakukan banyak task dalam waktu yang cukup singkat. Jadi kita harus istilahnya berpacu dalam waktu. Dan karena Indonesia itu latihannya cukup lama, sekitar dua tahun, jadi itu yang membuat saya bisa berjuang lebih baik di WorldSkills ASEAN ini. Jadi mengikuti WorldSkills ASEAN ini sebenarnya kalau dari saya sendiri adalah seperti kita bermain game. Jadi kita punya motivasi ketika kita menyelesaikan di suatu level, pasti kita ingin bisa menyelesaikan di level berikutnya. Jadi oleh karena saya sudah lolos di tingkat-tingkat sebelumnya, yang terakhir adalah tingkat nasional, jadi saya termotivasi untuk menyelesaikan di tingkat berikutnya. Selain saya berjuang untuk mendapatkan mendali emas untuk Indonesia, saya juga ingin ikut serta dalam berkontribusi untuk perkembangan Indonesia, terutama di bidang yang saya geluti, yaitu web teknologis. Jadi saya berharap saya bisa memajukan Indonesia di bidang yang saya geluti sekarang. Pesan dari saya yang terpenting itu adalah kita mempunyai mimpi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa what you seek is seeking you. Apa yang kamu cari itu mencarimu. Jadi bukan hanya tentang mengikuti perlombaan atau kompetisi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa keep mimpi kita untuk dapat diwujudkan. Karena if you have a dream to chase, nothing can stop you. Jadi terus maju, terus semangat, dan raih apa yang dicita-citakan.